Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa dirinya telah resmi menerima menjadi pengacara dari Irjenpol Teddy Minahasa. Pengacara sukses nanyantrik itu akan menggantikan posisi pengacara Teddy Minahasa yang sebelumnya yaitu Henry Yosodi Ningrat. Hotman mau menjadi pengacara dari Teddy karena keduanya sudah lama mengenal. Hotman juga membeberkan bahwa sudah sejak awal dirinya sudah diminta menjadi pengacara Irjenpol Teddy Minahasa. Namun karena Hotman sedang ada kegiatan di Bali, maka ia baru memastikan akan menjadi pengacara dari Irjenpol Teddy Minahasa mulai hari ini. Irjenpol Teddy Minahasa ditangkap terkait dugaan kasus tindak pidana narkotika. Teddy saat ini telah ditempatkan secara khusus atas dugaan pelanggaran etik dan profesi serta tindak pidana yang dilakukannya. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengatakan pengungkapan keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil. Setelah itu, kata Sigit, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan ternyata menemukan keterlibatan dua polisi lain. Pengembangan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan oknum anggota Polri berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi hingga Irjenpol Teddy Minahasa. Sigit pun meminta Kadif Propan Irjen Syahardiantono untuk menjemput IrjenTM untuk diperiksa. Saat ini, Irjen Teddy Minahasa masih berada di Patsus Propan. Terkini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Satu di antaranya adalah Teddy Minahasa. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Mukti Juharsa, mengatakan, penetapan tersangka Teddy dilakukan setelah penyidik memeriksa dia sebagai saksi pada Kamis 13 Oktober 2022. Setelah pemeriksaan tersebut, penyidik langsung melakukan gelar perkara pada Jumat pagi. Dari sana, diputuskan status Teddy sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu. Teddy dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Juntuh Pasal 132 Ayat 1, Juntuh Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Terima kasih telah menonton!